Polisi memastikan Vanessa Angel dan suaminya, Febri Andrian Syah alias Bibi, meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas di Tonganjung, Jawa Timur pada Kamis Siang. Bahkan penumpang mobil tersebut terpental keluar. Akibat kecelakaan itu, mobil SUV yang mereka tumpangi ringsek dan rusak parah. Dikutip dari wartakotalife.com, Kabit Humas Polda Jatim Kompes Polisika Totre Pilihan Doko membenarkan artis sinetron Vanessa Angel dan suaminya, Bebri Andrian Syah, tewas setelah mengalami kecelakaan di tol Jombang Mojokerto, km 672, pada Kamis 4 November siang. Berdasarkan foto yang beredar, kendaraan Pajero Sport yang ditumpangi Vanessa dan keluarganya ringsek dan rusak parah di bagian samping kiri. Posisi kendaraannya pun berada di bahu jalan tol. Dari berbagai informasi yang dihimpun, penumpang mobil tersebut terpental keluar mobil. Dalam mobil SUV tersebut diisi oleh lima orang penumpang. Korban meninggal adalah Vanessa Angel dan suaminya, Bebri Andrian Syah. Sedangkan tiga orang lainnya mengalami luka berat dan dibawa ke rumah sakit Kertosono Nganjuk. Gatot menjelaskan, sang supir mengaku sedang mengantuk sehingga terjadi kecelakaan tunggal. Mobil yang mereka tumpangi saat itu melaju di ruas tol menuju arah Surabaya. Berdasarkan Instagram story, Vanessa sebelum mengalami kecelakaan, ia duduk di bangku penumpang tengah tepatnya di belakang supir. Sedangkan Bebri duduk di samping kiri sebelah supir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!